Yo minasan seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraya. Video ini, merupakan lanjutan pembahasan kita mengenai ketegangan yang telah terjadi di desa Konoha. Informasi yang admin sampaikan, berdasarkan analisa yang telah terjadi sebelumnya dan itu, dikemas dengan baik dalam bentuk alur cerita. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya, terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan sebuah makanan dan segelas teh atau kopi, untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-37 kemarin, Boruto memutuskan untuk mundur dari pertarungan melawan Daemon dan Aida. Alasan mereka mundur adalah, mereka harus membuat rencana baru untuk dapat menjangkau Aida. Daemon yang ada di sampingnya, bagaikan seorang bodigar yang selalu siap melindungi kakaknya. Kekuatan refleksi Daemon, benar-benar merepotkan dan sulit untuk dikonter. Dalam manga Boruto, belum dijelaskan jika mata Jogan, mampu mengkonter kekuatan refleks Daemon. Sedangkan jurus tersembunyi Himawari, merupakan jawaban atas kelemahan Daemon. Inilah yang masih diperlihatkan dalam chapter 77 lalu, ketika Daemon terkejut bahwa Hima, memiliki kekuatan intensitas yang misterius. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part yang ke-38 ini. Adegan pertama memperlihatkan seorang Sumire, yang berduet dengan Sarada untuk melawan seorang kode. Kode belum terkalahkan dan itu, wajar-wajar saja karena Masashi Kishimoto, seperti biasa selalu melembatkan jalan cerita manganya. Maka dengan itu, admin pun hampir sama dengannya, yang masih memprediksi bahwa kode tak gampang dikalahkan. Seseorang yang diberi sedikit kekuatan Otsusuki seperti dia, pasti sulit untuk dikalahkan oleh ninja sekelas Sarada. Dalam adegan ini, Sarada terlihat lelah sambil berkata, tak kusangka bahwa dia bisa bertahan sejauh ini. Sumire lalu berkata, aku yakin bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan kita harus menemukan kelemahannya. Kemudian adegan beralih ke tempat Eida dan Daemon berada. Setelah Boruto pergi meninggalkan mereka, Eida lalu berbicara ke Daemon dengan berkata, apa kau tak diikuti oleh siapapun saat datang ke sini. Dengan perasaan marah Daemon berkata, kau ceroboh pergi sendirian. Kau tak perlu khawatir karena aku, sama sekali tak diikuti oleh orang lain. Eida lalu berkata, kita harus merahasiakan ini kepada Shikamaru ataupun lainnya. Masih belum waktunya, untuk melihat segalanya menjadi pudar. Dan sekarang, kita kembali saja ke tempat Hokage berada untuk membantu lainnya. Eida lalu membuka penghalang tak terlihat tersebut, dan seketika Ino sebagai pemimpin unit sensor, seketika merasakan keberadaan dari Eida. Dengan ekspresi terkejut Ino berkata, dia ketemu, dan berada di hutan bagian barat desa. Tapi dia tidak sendirian karena Daemon, juga ada tepat bersama Eida. Aku harus melaporkan hal ini, kepada Shikamaru secepatnya, dan segera sambungkan aku dengannya. Ino lalu berbicara kepada Shikamaru dengan berkata, Eida telah aku temukan dan dia, berada di sisi barat luar desa. Itu merupakan titik yang sama, seperti yang awalnya kau sampaikan kepada kami. Akan tetapi aku heran bahwa dia, tiba-tiba muncul begitu saja bersamaan dengan adiknya. Sebenarnya, apa yang sedang mereka lakukan di tempat itu Shikamaru? Shikamaru lalu menjawab, dia mengaku hanya ingin mengusir beberapa pasukan Jubi di area itu. Sudahlah biar aku yang akan mengurusnya, ketika dia tiba di sini untuk melaporkan tugasnya. Eida dan Daemon, kemudian kembali ke dalam desa dan bertemu dengan Shikamaru. Lalu berikutnya, adegan beralih ke sekolah akademi, yang memperlihatkan pertarungan hebat seorang Hoki. Dengan dia sebagai anggota Anbu, Hoki memperlihatkan kemampuan uniknya untuk menghalau pasukan Jubi. Nah seperti kata admin sebelumnya, bakalan banyak ninja yang akan berpartisipasi, dalam invasi yang telah dilakukan oleh Kode. Hoki mupakan salah satu shinobi unggulan Konoha, yang saat ini cukup pandai dalam hal mata-mata. Namun, kemampuannya juga dibutuhkan ketika terjadinya invasi seperti ini. Dengan ekspresi panik Hoki berkata, kita harus segera mencari solusi, untuk membuat Sumiaka tak bisa muncul kembali. Shino kemudian berkata, itu mustahil karena tempat asal mereka muncul, tak bisa kita jangkau begitu saja. Nah rencana yang mereka katakan tersebut, sebelumnya telah Boruto jalankan saat di chapter 82 atau 2 kemarin. Boruto bertanya kepada Kode, mengenai di mana dia menyimpan Jubi atau monster ekor 10. Tujuan Boruto mencari Jubi hanya satu yaitu, untuk menghentikan banyaknya Sumiaka yang diproduksi oleh Kode. Akan tetapi, Kode sama sekali tak mau memberitahukan hal itu kepada Boruto. Jika Boruto saja tak bisa mendapatkan akses ke sana, bagaimana dengan shinobi biasa seperti Hoki ataupun seorang Shino? Ini jelas peristiwa yang besar dan bahkan, akan memiliki waktu yang panjang untuk menghilangkan para pasukan Jubi tersebut. Kemudian, adegan beralih ke Kawaki, yang teringat kembali pada momen dia bersama dengan Naruto. Ini merupakan adegan dalam bentuk flashback, tentang Kawaki yang berniat membuat Naruto, agar juga terpengaruh oleh kekuatan Zeno milik Eida. Adegan awal memperlihatkan tiga minggu pertama, ketika Boruto telah meninggalkan desa bersama dengan Sasuke. Kala itu, Kawaki sedang berbicara dengan Eida, di suatu tempat di desa Konoha. Dengan wajah panik Kawaki berkata, jika aku melihat, efek kemampuanmu masih belum sempurna. Beberapa kali aku menyadari bahwa orang-orang, masih merasa aneh ketika melihat tubuhku. Eida lalu bertanya, apa sebenarnya yang kau maksud Kawaki? Kawaki lalu menjawab, ingatan masa lalu mereka, masih sedikit tersimpan dalam otak mereka. Dengan tak adanya memoshiki di tubuhku, itu menjadi hal aneh bagi Shikamaru dan lainnya. Itu wajar saja akan tetapi, mereka tak bisa menyimpulkan apakah aku palsu atau tidak. Itu semua, berkat efek Zeno milikmu akan tetapi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menukar ingatan mereka. Eida lalu menjawab, seperti perkataanku sebelumnya bahwa aku sendiri, sama sekali tak mampu mengendalikan kekuatan sebesar itu. Namun menurut penglihatanku, efek Zeno masih ada dan terus mencoba menukar sepenuhnya, ingatan orang-orang mengenai dirimu dan Boruto. Kawaki kemudian melihat ke arah Eida, dengan tatapan serius yang penuh harapan kepada Eida. Dengan ekspresi tersebut Kawaki lalu berkata, aku takut bahwa ada beberapa celah, yang dapat membuka tabir tentang fakta yang sebenarnya. Eida lalu bertanya, apa kau takut jika suatu hari nanti, mereka akan menyadari kelakuan kita? Kawaki kemudian menjawab, itu benar Eida dan aku, harus melenyapkan Boruto sebelum itu terjadi. Lebih baik menjadikan orang-orang seperti ini, daripada harus melawan dan membunuh mereka semua. Nah seperti yang kalian ketahui, pasti saat efek Zeno berlangsung 3 tahun lalu, Kawaki tentu merasa bersyukur dengan adanya kekuatan Eida. Dia tak perlu harus membunuh orang-orang, hanya karena mereka tak sejalan dengan kekhawatiran yang dirasakan oleh Kawaki. Kawaki memiliki alasan kuat, untuk membunuh Boruto dan jika orang-orang tahu, pasti mereka akan melawan dan terjadilah sebuah pembantaian, yang akan dilakukan Kawaki terhadap mereka semua. Maka oleh karena itu, menukar ingatan semua orang, adalah rencana yang tepat dan legah bagi seorang Kawaki. Kawaki sangat baik hanya saja, orang-orang tak mengerti jika nanti Momo-chan bangkit, maka semua desa Shinobi akan hancur dibuat oleh Momo-chan. Lalu kemudian, Eida mengusulkan agar Kawaki, membuat Hokage ke-7 terpengaruh oleh Zeno miliknya. Dengan ekspresi serius Eida berkata, bagaimana bila Hokage ke-7, kita buat menjadi seperti lainnya Kawaki. Kawaki terkejut dan berkata, apakah kau serius dengan hal itu Eida? Pikiranku, bahkan tak sampai untuk memikirkan hal semacam itu kepadanya. Namun, itu sepertinya masuk akal agar ketika rencana kita berantakan, maka Tuan Hokage akan melihatku sebagai anak kandungnya. Eida lalu tersenyum karena Kawaki, ternyata setuju dengan rencana darinya. Kawaki lalu mengajak Eida, untuk bertemu dengan Naruto, di dalam dimensi Daikokuten miliknya. Kawaki membuka portal tersebut, dan langsung mengajak Eida ke dalamnya. Mereka pun sampai dan akhirnya, Eida melihat langsung Naruto dan Hinata, dalam posisi tak sadarkan diri. Nah seperti yang kalian ketahui, Naruto dan Hinata tak terpengaruh Zeno milik Eida. Tapi pertanyaannya jika Kawaki mencoba membuatnya terkena Zeno, apakah Naruto akan ikut terpengaruh juga? Karena secara darah dan jalur keluarga, Naruto merupakan keturunan dari Ashura Otsusuki dan darahnya, kemudian mengalir ke telannya yakni Usumaki. Namun, admin berpendapat jika Naruto, tetap akan terpengaruh kekuatan Zeno. Untuk alasannya sendiri, mungkin terletak pada apa yang telah terjadi dengan Uchiha Sasuke. Meskipun Sasuke keturunan langsung dari Indra Otsusuki, yang jelas-jelas memiliki darah Otsusuki, Sasuke tetap bisa terpengaruh kekuatan Zeno. Lalu kemudian, Kawaki menatap Naruto dan saat itu juga, Kawaki mengingat kembali ketika dia membawa Naruto ke tempat ini. Kawaki mengingat janjinya pada Naruto, agar bisa membunuh Boruto dan mengembalikan semuanya. Kawaki kemudian menurunkan Naruto, sambil membuatnya tersadar. Naruto membuka matanya dan dia, berbicara dalam keadaan lemah. Apa yang telah terjadi di sini, dan apakah itu kau Kawaki? Kawaki kemudian menjawab, kau sangat aman di sini dan untuk itu, serahkan urusan desa kepadaku. Naruto seketika sadar 100%, sambil memperlihatkan ekspresi kesalnya kepada Kawaki. Hoi Kawaki, sekarang aku berada di mana dan apa yang terjadi pada desa? Jangan bilang bahwa misimu untuk membunuh Boruto, telah selesai kau lakukan Kawaki. Kawaki kemudian menjawab, aku belum bisa bertemu dengannya karena seperti yang kau tahu, dia kini menjadi ninja buronan bagi Konoha. Mendengar itu, Naruto terkejut dan berkata, apa sebenarnya yang terjadi serta apa yang kau lakukan kepadanya? Eida lalu menjawab, kami memalsukan kematian Anda, dan menjadikan Boruto sebagai pelaku yang telah membunuh Anda. Naruto seketika shock mendengar itu, sambil tak bisa berkata-kata, Naruto sangat terpukul dengan itu dan dia, merasa khawatir dengan keadaan Boruto. Kawaki menetap Naruto dengan ekspresi sedih akan tetapi, dia tetap harus melakukannya demi Naruto dan juga demi desa Konoha. Adegan kemudian berakhir di sini dan untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-39 nanti. Admin masih akan melanjutkan untuk membahas momen flashback Kawaki ini, pada hari-hari berikutnya. Jika kalian menyukai prediksi admin dalam bentuk alur cerita seperti ini, jangan lupa untuk subrek channel admin, sambil stay menonton dengan secangkir kopi atau teh panas. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.